Al-Fatihah 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 menunjukkan hartanya tidak berkah. Bukan, wadiah banyakan kita dikitan dia berkah, belum tentu. Kalau hatinya tidak merasa cukup, selalu kurang, selalu tamak, selalu dengki, iri kepada orang lain. Itu menunjukkan hartanya tidak memberikan ketentraman, kecukupan untuk tidak melihat, melirik kepada harta orang lain. Rupanya hartanya tidak menjamin semua itu. Itu menunjukkan harta tidak ada berkah. Kalau orang masih punya mau lebih, mau enggak, dia masih iri, masih dengki, itu. Nah, dalam kehidupan mereka, orang-orang supi, itu jauh dari orang-orang seperti itu. Wa qala radiyallah, wa qazalika min adabihin hajru al-kazzar. Qala sayyidatuna Aisha radiyallahu anha, lam yakun shay'un abghada ila rasul illahi sallallahu alaihi wasallam minal kazzar. Adab mereka juga meninggalkan orang yang pendusta. Paling kurang ditinggalkan di dalam hati mereka. Mungkin jasadnya bersama, tapi hatinya tidak bersama mereka, para pendusta. Sayyidatuna Aisha bahkan mengatakan, tidak ada sesuatu yang paling dibenci rasul daripada orang pendusta. Rasul sangat benci kepada pendusta. Beliau dulu pernah meninggalkan seseorang atas satu kalimat. Aisha Seyidatuna Hacjru Hacjru Kazzar багat atau Terima kasih. Terima kasih. Al-Sahidatuna He Tuh saat Sada Sada Eya Terima kasih. Berarti dengan Buat Jafwa Ei Sada Tengah bermak Tengah Al-Sahid nan Eta Dikah Tengah Allah Naga Ya Beliau bertanya-tanya Kenapa Nabi Tidak nanya sampai 3 bulan Ini menyalahi hadis lain Bahwa Nabi melarang kita tidak bertanya 3 bulan Saya pun sudah merasa Makanya tadi saya artikan Meninggalkan di hati Karena bagaimanapun Tidak boleh orang sufi pun Menyalahi syariah Jika ada fenomena orang sufi menyalahi syariah Keluarkan daripada Kudwah Karena Nabi dulu pernah meninggalkan Disebabkan satu perkataan Mendustar Nabi tinggalkan 2 bulan Mungkin Nabi tidak doakan Nabi tidak Meletakkan di hati Tidak suka Dan lain sebagainya Karena Nabi pernah ditanya Apakah orang mu'min takut Halil mu'min Jaban Nabi menjawab Apakah Seorang mu'min itu Bakhil Pelit Tapi ketika ditanya Nabi Halil mu'min Nabi mengatakan Iman Dengan Pengecut Mungkin Mu'min Ya pengecut Mu'min Pelit Ya mungkin Tapi Mu'min pendusta Tidak mungkin Tidak mungkin Antara iman Dan dusta itu Benal iman Wal kazib Itu Bersama Bagaimana Di dalam tasawuf itu Diajarkan Untuk sidik Kepada Allah Sidkut tawajuh Untuk Membetulkan Hatinya Agar hidup ini Murni Kepada Allah Bagaimana Dia berdusta Kepada orang Ya Nah maka Daripada Adab mereka Hajrul kazab Wa min adabihim Taqdimu Man Muru'atuhu Min haithu Nafsih Wa mizanu Thalika Al-Nazar Fi amri Al-abad Faman Kana Iqdamuhu Ala Al-Ahwal Fi Din Allah Wafi Ghayri Din Allah Ala Haddin Sawa Fazalika Minal Muru'at Nufsaniya Waman Kana Iqdamuhu Ala Al-Ahwal Fiz Din Allah Fakat Fazalika Minal Muru'at Al-Iyman Salah satu Adabnya Juga Mereka Apa Taqdimu Man Muru'atuhu Min haithu Nafsi Kirjan Is Min 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 selamat menikmati adab mereka adalah mengutamakan orang yang mempunyai muru'ah muru'ah itu dari segi dirinya bukan dari luar artinya dari dalam dirinya bukan dari luar dirinya ada orang mempunyai akhlak mungkin karena faktor luar mempunyai akhlak karena faktor luar bukan faktor bukan karena faktor akhlak atau sifat-sifat mulia yang ada di dalam dirinya jadi yang diutak orang-orang supi mengutamakan orang yang mempunyai muru'ah orang yang mempunyai sifat-sifat mulia harga diri adalah al-akhlakul karimah itu memang dia miliki maka orang yang berakhlak atau yang punya muru'ah itu selalu diutamakan oleh mereka nah untuk dari mana kita mengetahui bahwa dia punya muru'ah atau tidak apa mizannya apa timbangannya neracanya apa dilihat daripada iqdamnya keberaniannya ketegasannya dalam menghadapi al-ahwal dalam menghadapi masalah-masalah yang berat dalam menghadapi masalah-masalah yang menggoncangkan dalam urusan agama atau bukan nah maka perbedaannya begini kalau ada orang berani menanggung resiko dalam urusan agama atau bukan urusan agama sama saja maka itu muru'ahnya nufsaniya napsu tetapi kalau keberanian dia hanya dalam masalah agama inilah muru'ah al-imaniya inilah yang dimaksud al-muru'ah min haithu napsih artinya konkretnya begini jika orang itu dihina dirinya gak dibela tapi jika dihina agama syari'ah adab baru dia akan membela itu tandanya muru'ahnya dalam urusan agama saja tapi agamanya romannya iya apa apa baik iya nah udah lah paling enak apa baik iya kan selain agama apa baik urusan agama dan urusan apa baik dia punya artinya ikdam punya keberanian punya yang cukup itu napsu kenapa kenapa barangkali seperti syedna rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama itu yang dihina diri beliau sendiri beliau tidak tidak marah kenapa karena mereka orang-orang supi memandang bahwa dirinya tidak ada membela dia membela sesuatu yang hampa tetapi jika adab jika syariah itu adalah haramullah artinya wilayah Allah itu mesti dipelihara nah maka mereka adabnya selalu mengutamakan orang-orang yang mempunyai muru'ah dari dalam dirinya sendiri jadi bukan karena kalau segala apa baik marah baik itu namanya temperamen itu temperamental tapi kalau urusan iman saja yang dia berani membelanya maka itulah mereka orang-orang yang ahlul muru'ah karena orang-orang yang disebut sufi mereka yang mereka mempunyai ilmu mempunyai akal dan mempunyai muru'ah dan mempunyai adab itu merupakan syurut bagi orang-orang sufi atau mereka para mursyidin yani filqawm demikian demikian juga adab mereka terima terima Jadi adab Yang perlu diketahui Kita dari awal bicara adab Adab itu bukan budaya Bukan kita seperti Nanya sama orang kampung Yang kita tanya Bagaimana tatakrama mereka itu budaya namanya Eh kalau masuk kampung itu Enggak boleh pakai sarung Eh enggak boleh pakai celana Kudu pakai sarung Kayaknya dia ada banget Itu budaya Satu tradisi yang dilakukan oleh Sekelompok orang Hasil daripada ilmu Dan akhlak yang diciptakan Oleh ahli ilmu Oleh ulama Menimbulkan kebiasaan Tradisi itu budaya Tapi kalau adab itu akhlak Di dalam diri sendiri Yang dibahas tasawuf Yang dimaksud oleh islam Itu akhlak Itu adalah Ya individual Individual Sehingga Saya teringat Satu makalah Yang ditulis oleh Al-imam Hassan al-Banna Ketika beliau Mentafsirkan Ayat yang Khairul ummatin itu Jadi khairul ummah itu Ada dua Dia mencoba Untuk menjelaskan Dalam konteks Yang logis Al-ummah ini Terdiri Ya takawan Min al-fard Wal jamaah Itu namanya ummah Kita sering menyebutnya Ada manusia individu Ada manusia sosial Ya Jadi Seorang yang berada Di dalam masyarakat Kalau Budayanya Tradisinya Itu Baik Katakan Jantung Masyarakatnya Baik Kalau Salah satu Anggota masyarakatnya Bermaksiat Maka Adat Mereka akan Hukumnya Ya kan Hukum adat Begitu Bahkan hukum adat Lebih kejam Daripada hukum Tuhan katanya Allah bisa maafin Adat Gak bisa maafin Lo melanggar adat Gitu Nah kalau Rusak Ya Tapi juga Adatnya rusak juga Nah ketika Individu ada iman Jantungnya sehat Kalau dia Bermaksiat Sebelum Allah Menyiksa di akhirat Dia pun Udah tersiksa Dewet Dan itu Lebih sakit Daripada Disiksa oleh Allah di luar Di akhirat Atau di dunia Ya Hati bersih Maksiat Itu lebih sakit Lebih nyeri Bahkan mereka Sedia Siap Siap Sedia dipukul Lihat zaman sahabat Zaman sahabat Orang minum Orang berzinah Itu lari Ke Rasulullah Lari Enggak malu-malu Di depan banyak orang Dan mengatakan Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Tahirni Ya Karena dia zina Tahirni Kenapa Karena Kebersihan Hatinya Itu Merasa Sakit Ketika ada kotoran Tapi kalau udah Jantung hati Individu itu Bobrok Orang kerasa Pisan Maksiat Gior ada rasanya Malah bangga Diceritain Ngoblor Ya Gue kemarin Coba itu Itu udah Udah Nggak ada Nggak ada Cahaya sama sekali Nah Kalau masyarakat Dibentuk Dari individu Begini Jadi masyarakat apa Paling kurang Masih ada Ada tradisi Masyarakat Sisa Budaya Sebelumnya Mungkin Di ceger dulu Nggak ada maling Di ceger dulu Orang minum Apalagi Orang lewat aja Bulan puasa Ngerokok Nggak ada Nggak ada berani Sekitarnya itu Kalau bulan puasa Nyenggah puasa Lewat ceger itu Merem matanya Sekarang Orang cegernya Nyuri Minum Mualing Kenapa Udah jantung Individunya rusak Kaumnya Dia juga rusak Coba masyarakat Dihukum Sama Satu individu Berbuat dosa Dihukum Sama hukum Masyarakat Melawan Berarti udah rusak Nggak kuat Jantungnya itu Nggak bersih Nah Itu yang dimaksud Muruah Dari dalam diri itu Itu ada Kebersihan batin Belum Disiksage Dia udah Dia udah Ngiksa Dewek Para sahabat itu Kalau berbuat dosa Yang pertama kali terpikir Lari ke nabi Minta dihukum Karena dia Nggak Nggak kuat Nahan Sakit Kita Diumpetin Ya berarti Udah Nggak hidup Hatinya Nah Ada mereka Selalu Mengedepankan Mengedahulukan Orang yang Punya Muruah Di dalam batin Itu Wamin adabihim Annahum La yakhrujuna Liziarati ahadin Hatta yatakhallaku Bi adabiziarah Ya Coba Orang sufi itu Dia nggak mau ziarah Kenapa Takut nggak berhadap Hatta orang sufi Suka Yani Mina As-salikin Daiman Yaqra'ul Laura Yaqra'ul Ahzab Yaqra' Mereka bertanya Ayu Akdal Kira'atul zikir Atau Kira'atul Al-Quran Sering saya ditanyakan Dulu pernah Kami di Mesir Ditanya sama Teman-teman Ya Karena mungkin Kita megang tasbeh Hada Ya Pernah disuruh zikir Megang tasbeh Sementara teman-teman Yang Tidak berterima Megangnya Quran Jadi saya ditanya Mana Abdul Quran Nama tasbeh Saya jawab Tergantung tasbehnya Tasbeh saya Tasbeh kokak Mahal Itu saya gitu Marah Dia nanya begitu Saya bukan nanya itu Lahkan Ente nanyanya Mana Abdul Tasbeh Nama Quran Ente beli Quran 10 ringgit Saya beli kokak 100 ringgit Ya Abdul Han Koka Lalu mereka Teman-teman itu Ngededes lah Nanya Ini serius Ente kok gak baca-baca Quran Zikir aja Misurnya baca Quran Itu zikir juga Zikir bidah Karena di Itu Tidak Padahal Kita dididik Untuk bahasa zikir Agar kita beradam Ketika baca Quran Kita baca Quran Tidak dapat Menghayati Itu Kilatul adab Amam al-Rab Lihat di dalam Ihya Ulumuddin Imam al-Ghazali Menulis bagaimana Adab Membaca Quran Paling kurang Baca Quran itu Kayak ngebaca surat Dari demenan Coba Anda ngebaca surat Dari demenan Ngantuk Ini makan Kita baca Quran Obat ngantuk Eh kagamu tidur Baca gikuran Langsung Angob Lah kan kurang Ajar itu Nggak sopan Baca Quran Nggak inget Pisana Nama Allah Nah kapan itu Bicara kalamullah Kenapa Nggak beradam Jadi kita itu Dididik Untuk beradam Maka ada Perumpamaan Tarbiyah Di dalam Tariq Sufiah Itu Umpama Menyiapkan Seorang Khadim Untuk Di Serahkan Kepada Malik Kepada raja Maka Khadim Ini ditarbiyah dulu Agar dia Beradam Di depan Malik Itu tasawuf Dia baca Quran Dia sembayang Dia puasa Tahu nggak adabnya Kepada Allah Bagaimana Ngaji aja Ibu-ibu ngoblor Bagaimana Mau sembayang Di depan Allah Ya Itu adab namanya Itu keliatan Itu dididik mereka Susah pak Sholat Ingat Allah Susah Puasa Ingat Allah Susah Meskipun Dia udah Apal Ilmunya Udah Ngajar Jangan Mentang-mentang Ngajar Doang Harta Coba Jiarah Mesti tahu Adabnya Baik Jiaratul Ahya Atau Jiaratul Amwar Harus tahu Adabnya Nah ini coba Apa Adab Ziyarah Wahia Asyawku Ilal Mazur Rindu Dan dia memastikan Akan Keutamaan Dan kebersihan Dari Maksiat Orang sakit Ya Datul Mawrid Misalnya Ya Ada Perumpamaan Jika orang Kena Baru Ukwahnya Villah Itu Wah Dia Jiarah Orang sakit Begitu Keluar Habis Ngunjungin Digibahin Ya Yuk kita Ngunjungin Kenapa Karena agama Nyuruh Wah Dia pisah Kan Oh Islam Ya Ngunjungin Begitu pulang Dari ngunjungin Dia Mongin Kalau Kata Guama Sakitnya Kurang Tanak Emang Belabu Coba Itu Lepas Ngapain Dijarah Kan Gak ada Adab Ya Tapi Kalau Sudah Billah Baru Dia Melakukan Karena Akhlak Dia Punya Jadi Orang Melakukan Apage Dalam Agama Kudu Ada Hakikatnya Kudu Ada Akhlaknya Kalau Enggak Maka Dia Melanggar Adab Kepada Allah Luarnya Doang Kalau Ketekiyai Dulu Sholat Zohirnya Doang Artinya Merosod Katanya Gitu Tahu Merosod Maksudnya Apa Itu Enggak Tegak Artinya Enggak Beradab Jadi Yang pertama Kali Kita Mau Jarah Ke Orang Orang Kita Pastikan Dia Lebih Baik Dan Dia Bersih Kita Jangan Menyangka Orang Yang Kita Datang Ini Jelek Enggak Bahkan Dia Meyakini Kita Ziarah Kita Memastikan Bahwa Orang Yang Kita Kunjunginya Lebih Baik Dan Orang Bersih Dari Maksiat Ma'nawi Dan Juga Sebaliknya Kita Yang Ziarah Juga Sama Dan Mendapatkan Berkah Doa Dan Kebersamaan Dengan Walaupun Sebentar Lah Zih Itu Artinya Kebersamaan Yang Sebentar Itu Ya Artinya Ketika Ketika Kita Bersama Orang Soleh Sebentar Aja Itu Ada Membekas Dan Kita Meminta Doanya Doakan Saya Kita Dari dulu Diperintah Oleh Ulama Jika Bertemu Orang Orang Soleh Minta Dua Doanya Dan Nasihatnya Doakan Saya Nasihatkan Saya Doakan Saya Nasihatkan Saya Doakan Saya Itu Saja Karena Itu Adabnya Bertemu Mereka Yang Ketiga Itu Harus Apa Bersihkan Niat Itu Bebaskan Niat Itu Bahwa Motif Ziarah Itu Melaksanakan Perintah Sudah Kita Ziarah Karena Memang Diperintahkan Oleh Rasulullah Oleh agama Kita Untuk Saling Mengunjungi Kemudian Wahid Zulisan Minal Wuku'i Fi A'rad Dinas Menjaga Lidah Kita Terjebak Atau Al-Wuku'i Itu Menghina Menyebutkan A'rad Nama Baik Orang Apa Gaya Yang kita Lihat Disitu Ya Bininya Cerewet Banget Jangan Dikomenin Ente Ngapain Ziarah Kalau Begitu Bininya Serempat Lakinya Maenak Bininya Kayak Setan Tuh Gak Usah Apa Tentang A'rad Tentang Artinya Situasi Kondisi Orang Juga Tidak Menyebut Kebaikan Sama Adabnya Baik Yang Dijarahi Atau Yang Menziarahi Adabnya Sama Yang Ketika Dia Kedatangan Tamu Dia Merasa Lebih Utama Dia Baik Dia Jangan Seperti Cerita Itu Bonggan Sabah Ditawarin Gitu Ya Katanya Saya Pernah Main Ke kampung Sekali Ditawarin Mau Gitu Dua-duanya Kurang Ajar Gitu Sama Saya Juga Pernah Jiarah Ke kampung Bonggan Sabah Ditawarin Gitu Itu Tidak Berhadap Artinya Paling Tidak Gambarannya Seperti Itu Tidak Boleh Kalau Ziarah Sunyi Sepi Daripada Adab Ini Maka Ziarah Itu Tidak Ada Menfaatnya Dan Tidak Ada Pahalanya Ini Rumah Temen Cuman Mengobrol Doang Udah Sepi Amat Ngobrolnya Minum Kopi Sebetulnya Seorang Salik Udah Ngurangin Begitu Yang Diabrolin Itu Lagi Itu Lagi Masa Kecil Lagi Masa Kecil Lagi Gak Gede Gede Kali Masa Kecil Lagi Masa Kecil Lagi Kenapa Gak Bicara Masa Depan Ya Karena Gak Punya Bagaimana Umat Bagaimana Keluarga Bagaimana Bagaimana Kalau Mau Nikah Lagi Misalnya Itu Bicarain Kalau Itu Masa Depan Itu Sepi Sepi Kalau Ada Istri Buka Bab Main Walnifak Dan Hanya Nifak Ngomong Manis Di Belakang Sama Juga Dia Membiasakan Nifak Jadi Agama Ini Setelah Tahu Hukum Maka Dia Mesti Punya Adab Adab Itu Hak Adab Itu Adalah Hak Sama Layak Fah Annahu Yajibu Ala Zair Iza Zakara Mazura Shai'an Min Mahasini An Yata Kida Annahu Ma Zakara Ila Ligardin Shari'i Dan Jelas Wajib Bagi Si Yang Mengunjungi Ini Ini Jiara Ini Ngunjungi Main Ke rumah Teman Main Gitu Ketika Dia Menuturkan Sesuatu Kebaikan Orang Yang Dikunjunginya Dia Mesti Meyakini Bahwa Kalau Dia Sebutin Itu Karena Urusan Agama Supaya Bertambah Erat Persahabatannya Kan Kita Disuruh Untuk Memelihara Persaudaraan Uhwa Islamiyah Disuruh Oleh Agama Nah Kita Sebut Kebaikannya Agar Menambah Mahabba Menambah Uhwa Menambah Ya Bukan Karena Ada Sesuatu Wet Emang Mantep Banget Jangan Kayak Dia Nah Ini Muji-muji Gak Tau Ada Ya Itu Ya kan Ada aja Orang Orang Awam Orang Awam Pengen Bertemen Ngebaikin Kita Karena Dia gak Punya Temen Itu Itu Sebab Ya Kami Ditesawab Diajarkan Ada orang Awam Gak ada Adab Gak punya Apa Dateng Muji Hati-hati Emang Lupisan Orangnya Orang Gak ada Lagi Emang Lupisan Syaitan Ya Para Awam Apa Tujuannya Dia gak Tahu Adab Dalam Hidup Ini Ngomong Aja Kata Dia Di Habisan Hati-hati Apalagi Dia Memuji Sesuatu Yang Dia Kagak Ngerti Ente Orangnya Sabar Emang Dia Orang Sabar Kayak Ngerti Baik Ya Itu Namanya Dia Menyebutkan Satu Kebaikan Dia Gak Paham Kalau Dia Gak Paham Maknanya Dia Gak Tahu Bener Apa Enggak Yang Dipujinya Itu Punya Ini Pertanda Besok Kalau Dia Gak Suka Ngomongin Apa Baik Tentang Kita Termasuk Sifat Buruk Yang Gak Kita Punya Gak Di Ngomongin Hati-hati Itu Tesawuf Ini Fiqhul Hayah Mengajari Bagaimana Hidup Berhadap Detil Di dalam Tesawuf Itu Diajarkan Ada Saya Selalu Bilang Hati-hati Dengan Orang Muji Soalnya Orang Udah Kompak Sama Saya Orang 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 Orangan Orang Orangan Mereka Tidak Tau Apa Arti Kebaikan Ya Karena Amat Kelompok Itu Tidak Diterima Maka Dia Melompok Amat Kita Hayawan Jadi Hayawan Nakhnu Hayawan Alinsanul Hayawan Alinsanul Hayawan Alinsanul Adi Jasadi Jasmani Ada Hayawan Karena Tesawuf Adalah Alinsanul Kamil Ruhi Ruhania Kita kan Sering Bilang Yang namanya Manusia Biasa Layah Sifat Nafsani Alinsanul Adi Ada istilah Qadim Bukan istilah Jadid Wa min adabihim Iqta'ul Khubzi Hakkah Min al-ikrami Wa ta'zim Wa ta'kbil Allah Wa wad'uhu Ala al-ayn Allahu akbar Ada adab Kalau kita mungkin Bukan khubz Ruz Hati-hati itu Nasi itu Kalau makan Jangan sampai Jatuh Terutama seorang Salik Hati-hati Makan itu Gak boleh Ada yang nyisa Itu nasi Gak boleh Adab Itu nikmat Dari Allah Sayang Men kayak orang kelaparan Itu orang kampung Melihatnya begitu Makanya orang kampung Supaya kelihatan Orang kaya Kalau ada acara makan Nyendok Banyak-banyak Gak dihabis Orang kaya Itu orang medan Tau medan Nyendok Untuk ukuran Dimakan Ini memang Enggak mungkin Nyendok Banyak-banyak Ntar nambahnya Malu Belum apa Aku udah mikirin Nambah Takut kehabisan Itu kan semua Hayawan Lagi-lagi Hayawan Lihat Jamus Ini disini Istilahnya Roti orang Arab Kan khubus Roti orang Arab Itu Masya Allah Kita dulu Di Mesir Buang roti Muarrah Orang awam Karena itu Budaya mereka Sudah Ketika kita Hed Dibang Sogitu Ternyata Ketika Kita diajarkan Adab Masya Allah Kita sering Merhatiin Kalau ada orang Kondangan Orang pesta Aduh Banyak yang Gak habis Ya Allah Coba kalau Musim lebaran itu Banyak yang kebuang Tanya tukang Sampah 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 lebaran Itu Berlipat Lipat Ribuan ton Itu umat Islam Coba semua Gak punya adab Saya pernah Di Malaysia Saya tanya juga Kalau lebaran Banyak sampah Gak Masih banyak Itu ukuran Mereka punya Adab Dari segi makan Dari segi makan Dari segi tidur Dari segi Comberan Disitu ukuran Orang itu Hidup secara Islami Atau tidak Udah Comberannya Busuk Makannya Ampar-amparan Coba Hayawan bukan Ya Ya Kita kalau makan di Arab Begitu dikasih roti Khusus itu roti ya Bundar yang bulat Itu kayak ketimpelingan Kita taruh di bawah Nggak boleh Mesti ada sarapannya Untuk menghormati Ya Begitu juga Kalau kita manasi Kan dipiringin Udah kita mah Ya Lihat orang dulu kan marah ya Itu budayanya tuh Udah rusak sekarang Budaya itu Ya Jadi Di atas itu Adabnya adalah Apa Menunaikan hak Makanan itu Hak roti itu Hak roti itu Untuk dimuliakan Diagungkan Dan dicium Dan diletakkan Di depan mata Artinya Menunjukkan Dihormati Ya Begitukan Begitukan juga Perkataan Sidi Ali Al-Khawas Hati-hati 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 kamu Meletakkan Roti itu Di atas tanah Tanpa Aling-aling Karena itu Merupakan Penghinaan Kepada Ni'mat Allah Wa'an Aisyata Radiyallahu Anha Qalat Dakhala Alaya Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Maratan Para'a Kisratan Ya Bisatan Fijidarin Wa Qad Ala Hal Gubbar Fa Akhidhaha Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Wa Wadda'aha La'ainih Suma Qala Ya Aisyata Ahsini Mujawarat Ni'ma Ni'millah Fa Inna Ni'mata Qal Lama Nafarat Min Ahli Baytin Fakada Ini Persis Perkataan Orang Dulu Ngebuang Nasi Setitik Aja Lu Bakalan Kualat Lu Nanti Enggak Punya Nasi Lagi Lu Itu Ada Enggak Genengan Gua Kayak Bayek Tidak Ada Berkah Sayyidatuna Aisyah Berkata Satu hari Rasulullah Masuk Kepadaku Mak Lalu Rasulullah Melihat Roti Kering Di Tembok Yang Udah Ketutupan Debu Udah Ketutupan Debu Diambil Rasulullah Dicium Lalu Dihormati Begitu Apa namanya Untuk Menunjukkan Bahwa dia Menghormati Nikmat Allah Kemudian Berkata Ya Aisyah Berbuat Baiklah Disamping Nikmat Allah Karena Nikmat Kalau sudah Lari Dari Isi rumah Dari Anggota rumah Maka Susah Untuk Balik Lagi Susah Untuk Balik Lagi Artinya Artinya Kalau Nanti Kalau Udah Nggak Dapat Ya Udah Karena Gara-gara Menghina Makanan Kurang Menghormati Makanan Itu Roti Itu Itu Sama Juga Kafir Kepada Nikmat Allah Nikmat Munim Maka Berusaha Untuk Menghormati Semampunya Paling Kurang Makanan Jangan Ada Yang Jatuh Dari Kecil Dari Anak Kecil Jangan Ngebala Jangan Ngebala Kalau Di Malaysia Nggak Ada Bahasa Ngebala Tapi Anak Saya Ngerti Karena Kalau Makan Jangan Ngebala Jangan Ngebala Udah Kayak Radio Bejat Ngomong Udah Jangan Mau Ditaatin Sekarang Tapi Masuk Kedalam Jiwa Dia Ini Ma Ed Gue Bilang Jangan Ngebala Gue Gampar Udah Kayak Piraon Kalau Ngomong Udah Ditaatin Langsung Mendidik Menunggu Nanti Udah Gede Jangan Pernah Kita Ngedidik Orang Pengen Ngeliat Hasilnya Sekarang Jangan Kayak Lagi Kecil Pinter Ayo Ngomong Terus Udah Gede Baru Nih Matin Makanya Orang Namanya Bocah Namanya Bocah Bukannya Dibiarin Namanya Bocah Dibiarin Ayo Terus Bentuk Kalau Nggak Bisa Sekarang Itu Namanya Bocah Tapi Terus Agar Udah Gedenya Hidap Paham Nggak Makan Bocah Bereotan Nggak Ngep Makan Naja Itu Diajarin Anak Ada Yang Suap Dakom Nggak Makan Buku Itu Tarik Wah Belepetan Belajat Diajarin Kita Terbiya Awlad Di Dalam Apa To'am Naum Semua Diajarin Ya Kena Kita Nge Orat Tau Ya Anak Kecil Ayo Ayo Aja Om Jangan Berhenti Kalau Kita Marah Juga Nyeram Nyeramin Doang Jangan Balak Ati Mageli Iya Ayo Paling Enggak Emang Kesel Tapi Kan Udah Tersalur Kan Ini Ini Dendem Sekalunya Kesel Gua Plok Nah Lu Gua Plok Nggak Plok Kesel Rusak Kalau Gaplok Gaplok Mendidik Allah Pelihara Karena Kita Menjaga Jiwa Kita Juga Untuk Nggak Marah Dijaga Juga Jiwanya Nah Ini Kalau Gua Plok Memang Udah Kelepasan Dari Godop Dari Nafsu Godop Maka Cederalah Jiwanya Ya Kata Rasulullah Artinya Rasulullah Mengatakan Apa Rasulullah Rasulullah Menyuruh Letakkan Pecut Di atas Pintu Katanya Bukan Untuk Gebuk Cuma Nyerem Nyeremin Doang Karena Nabi Nggak Nyeru Gebuk Taruh Pecut Di atas Pintu Ya Karena Nggak ada Pecut Saya Pakainya Adalah Gantungan Baju Wah Itu Kalau Digebuk Sakitan Gantungan Baju Sama Pecut Anak Saya Ngerti Al-Laga Bahasa Arabnya Al-Laga Al-Laga Anak Saya Tau Kata Yang di Malaysia Yang di Kecil Al-Laga Lari Saya Ganti Bahasa As-Saud Pecut Dengan Al-Laga Terbiah Kita Besok Mati Siapa Yang Mendidik Bonggan Punya Anak Banyak Kita Wajib Mendidik Ada Pun Nanti Kagak Bener Bukan Urusan Kita Semua Jiwa Di Tangan Allah Kita Enggak Salah Yang Ditanyain Amal Allah Kita Melaksanakan Kewajiban Enggak Udah Jangan Mikirin Orang Nanti Bagaimana Ya Bodo Amat Nyurung Seberus Sebin Kehidupan Laksanakan Kewajiban Kita Selesai Bodoh Amat Ya Pengen Kawin lagi Kawin Dimarahin Bodoh Amat Yang penting Kok Kawin Lagi Itu Urusan Apa Dia Marah Hak Dia Marah Abisin Tergih Berhenti Ini Jangan Ditiru Ini Ini Extra Iklan Ini Khusus Buat Adik-adik Saya Ini Adik-an Saya lupa Kata Nabi Gantung tuh pecut Supaya kelihatan bocah Awas pecut Maji Artinya itu untuk Mentahdir mereka Agar mereka tahu Terbiasa untuk melakukan kebaikan Dia sudah melakukan bocang Kena Ntar balik lagi Tapi terus Sampai betul-betul terbentuk Jiwanya Pikirannya Namanya bocah Kalau kayak begini kali ini Enggak Wampar langsung Kalau udah gede kagak ngerti juga Kayak bocah kan gitu Tidaklah Satu golongan itu Ditimpah musibah Dengan Ghala Kenapa jadi harga tinggi tuh Ya Gara-gara mereka Menghina satu biji tuh Ya kalau satu orang Satu biji Kalau 200 Berapa rakyat Indonesia 250 juta 250 juta biji Kalau 250 juta Nasi Berapa ton tuh Ya Itu kalau satu Kalau Saya lihat sering orang Kenapa senyendok banyak-banyak Tapi gak dihabisin Itu kan gaya bos Kadang bos Ya Makanya di Kita dulu di Di ceger Asal makan gak dihabisin Habisin Kayak kiai Katanya gitu Kalau kiai mah katanya Banyak yang habisin Itu juga contoh jelek tuh Kiai tuh makan gak dihabisin Contoh jelek Habisin Supaya jadi contoh Gitu Kecuali memang Mau ngasih kasih Jangan dibiarin Oh ninggalin berkah Kasih Supaya habis Paham ya Kalau gak ada yang mau Dia habisin Kiai Habisin Loh Lanjut-lanjut Kenyang Masih suruh makan Baik Habisin dia Kebendon tuh Makanya jangan banyak-banyak Ini mah kiai yang makanya Banyak rakus Ya Wafi ba'dil ashar Innal qursa la yukal Hatta yatadawalahu Thalasumiatin wasituna makhlukan Awaluhum mikail Wa akhiruhumul Farran Farran Ini 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 satu Apa ya Satu Ya Misul Amsal Seperti pepatah Katakanlah begitu Itu namanya roti Kalau kita menasi Sampai ke kita itu Lama Coba Nasi yang kita makan Kita ceritain Sampai kesini Sebelumnya dari mana itu Lah dari mana tau Mungkin dari malaikat Baru Hujan kemari Tumbuh Iya kan Nungguin Sampai tumbuh Udah tumbuh Dipanen Udah dipanen Di apain tuh Dijemur Dijemur Digiling Udah digiling Jadi beras Dipasar Kita nyari duit lagi tuh Mau beli Ya Udah kebeli Sampai ke rumah Langsung makan Oh Di apa tuh Masak Udah sampai ke mulut Langsung ditelen Lah segitu lamanya Ngedapetin Pakai dihina Ya Nah itu Bukan perumpamaan Itu Wa ke Realiti artinya Maka dihormati Itu nikmat Allah berikan Jalannya panjang Ini dikatakan Kurus Ya ini Roti bulat itu Ya Itu tidak dimakan langsung Muter dulu tuh 360 Makhluk Yang pertama Mikail Ya Sampai kemudian Ketukang giling Dari Mikail tuh Sampai tukang giling Itu juga Dari tukang giling Ya Belum tentu langsung Sampai ke kita Tadi prosesnya panjang Eh Sampai Ke kita Dibuang-buang Nah disitulah Ini Hubuz ini menunjukkan Kut Ya itu kita nasi disini Ya Ini masalah Orang saing sama nasi Eh emang dasar petani Emang kalau pedagang Ngaur-ngaur nasi Sombong Tapi ini adab Kepada makanan Makannya Ada Makan aja ada Adabnya Gunyahnya Berapa kali Ini Enggak dikunyah lagi Langsung Dielagbay Ya Wa qala Wa yakfina Fi ta'zimil khubzi Anna rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ja'alahu adilan Liru'yatillahi Pi hadith Lissa'imi parhatan Farhatun Inda iftarih Wa farhatun Inda liqai rabbih Yang ini Inda ru'yati rabbih Cukuplah Kita untuk Mengagungkan Roti ini Nasi ini Bahwa rasulullah Menjadikan adil Seimbang Antara Makanan Ama Syuhudullah Ru'yatullah Dalam hadis Coba Orang berpuasa Punya dua Kegembiraan Kegembiraan pertama Ketika iftar Kegembiraan kedua Ketika melihat Allah Coba Ada dua Kegembiraan Ketika makan Ama ketika melihat Allah Bagi orang yang Sa'im Ya Artinya Min Khaisu zahirin nas Kita melihat ada Ta'dil Ya Bayan al-futur Bayan al-ta'am Al-hubuz Sebagai makanan pokoknya Antara melihat Allah Ya Maka cukup itu juga Merupakan Nabi menyebutnya Kegembiraan ketika makan Wa min adabihim Iza farahu Min aklin Min aklima Kuddimalahum Yaquluna Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ala kulli hal Alhamdulillahi Lazi bin imatihi Tatimu salihat Maka Kalau sudah selesai makan Makanan yang Persembahin orang Maka kita Membaca doa Alhamdulillahi Bil alamin Ala kulli hal Itu Alhamdulillahi Lazi bin imatihi Tatimu salihat Coba Dengan ada Ni'mat Allah Maka Amal-amal Soleh yang baik Dapat kita Lakukan dengan baik Dan keberkahan Ya Bisa Untuk Ibadah Bisa untuk Bekerja Lalu membaca Surah Quraish Ya Karena yang memberi makan Adalah Allah Bagi orang yang Menyembah Tuhannya Dan suratul ikhlas Wa min adabihim Iza akalu Inda ahadin Lam yakruju Min indahu Hatta yashrobu Adabnya juga Kalau makan Di tempat Seseorang Artinya Di sisi seseorang Jangan Pergi dulu Dari sisi dia itu Sampai Orang-orang Itu minum Ya Artinya kita bertamu Kalau belum dikasih minum Jangan pulang dulu Tungguin Mana airnya Ya Maka orang dulu kan Kalau dikasih minum Gak ada airnya Terus nyari Itu budaya Yang dulunya Keluar dari ilmu Dan adab Ya Min bukhli sufi Min bukhli sufi An yakula Walaya Yashroba Ya Merupakan Kepelit Apa Kebakilan Orang sufi Makan Gak minum Ya Maka makan Dengan minum Itu merupakan Kesempurnaan Menyajikan Makanan Wa min adabihim Iza akalu Muasatu Man hadara Thalikal Ma'kul Wa min kalami Sayyidi Ali Al-Khawas Iza Akaltu Ta'aman Iza akal Ta'aman Fa'at'im Minhum Man hadara In aratta Dawaman Ni'mati Alaik Wa man Akala Wa'aynun Tangzuru Ilaihi Wa lam Yuta'im Ha Ibtalahu Allahu Bidain Yusamman Nafas Ya Ada satu fenomena Itu adat Di kita Saya sering Bawa masyaih Daripada Artinya Orang-orang Sufi Ya Kita maka Disuguhi Makan Di rumah Kiai Tradisi kita kan Ya Ketika Kiai lagi makan Pembantunya kan Atau santrinya kan Nggak makan Berdiri Udah kayak Satpam Ya nungguin Gitu Ya Adabnya mereka Ajak makan Kalau nggak barang Yang penting Makan Ya nggak boleh Kita makan Dilihatin Kami melihat Para masyaih Apabila makan Dilihatin Nggak mau makan Kalau misalnya Jadi kamar Pintu melongo Ada orang Tutup Malu dilihatin Itu ada Mereka Sensitif Sekali Ya Ya Kalau di restoran Memang pelayan Itu Ilok dia Belum makan Nama kita Kita yang Bayar Ya Ya artinya Orang yang Di sisi kita Ya Kecuali Ada adat Coba pak Orang lagi makan Lalu di sampingnya Nggak Ngelan liur Nggak Haram Ya Sambil makan Ayo aja Kalau yang Apa liurnya Nggak ngeces Ya Itu bagaimana mereka Ya beradab Kepada Makhluk Allah Ya Makanya itu Setiap ada orang lewat Panggilin Terutama yang rumahnya Di pinggir jalan Makan di luar lagi Bro Orang lewat Coba itu Itu mesti dipanggilin semua Orang yang lewat motor Buang Makan Lewat lagi mobil Buang Makan Yang jalan Buang Makan Sudah segitu-gitunya Dipanggilin semua orang Ya Makanya kalau makan Ngumpet Takut kelihatan orang Ya Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Lagi punya makanan Segitu-gitunya Pak Eh datang Tetamu Orang langsung Ayo makan Ayo makan Makan dikasih ke dia Makanannya semua Kan dulu ada pelita tempel ya Yang ada tutupnya belakang Maka Yang gelap diarahin ke Nabi Nabi megang piring kosong Ayo makan Nabi bunyiin tangannya Pletuk Makan Sama bar ngunya Enak itu Ayo makan Kata dia sama Nabi makan Padahal sama ora Ayo aja itu makan Sampai habis Kalau tahu kan Nggak mau makan Makanya Satu ketika Sidna Abu Bakar Beliau ketika itu Punya makanan Sedikit juga Lalu datang Tetamu orang yang Dia hormati Maka apa Dia bilang Kepada anaknya Ya Kamu temenin makannya Saya nanti Kalau ditanyain Karena tamunya udah istirahat Disidikan makanan Kamu temenin makanan Kamu harus Pastikan sampai dia makan Kalau enggak Awas kamu Kamu yang saya marahin Jadi Sidna Abu Bakar Pergi ke Rasulullah S.A.W Alasannya Ada keperluan Nama Rasulullah Maksudnya apa Karena makanan Nggak ada lagi Kalau Sidna Abu Bakar Ikut makan Nggak kenyang Atau nggak cukup Nah tetamunya Mereka juga ahli adab Nggak mau makan Di rumah orang Kecuali tuannya yang nyuruh Ini mah belum disuruh Makan baik Asal aja ada tuannya malu Begitu tuannya meleng Aja abis Itu nggak beradab Makan di depan tuannya Ini mah nggak Lama banget Tuan rumah di depan Itu sebab Tetamu itu Ruang tuan rumah itu Kalau ada tetamu Nyuruhnya terus Makan Ayo silahkan Ayo makan Ayo silahkan Jangan Ayo makan ya Makan Udah lagi Nah yang pemalu Makan nungguin Tuan rumahnya masuk ya Begitu masuk Hajar men Hajar Nggak boleh begitu Tuan rumahnya yang salah itu Jangan tetamu itu Duyuf itu Jangan dibikin haraj Jangan dibikin susah Makan bang Kalau perlu angkat Suguin ke tangannya Biar katanya Malu-malu Saking malunya tetamu Saking malunya tetamu Mau nyamut Tidak dipegang Berat Tapi bos Berat tapi nyamutnya banyak Belum berat Nyamutnya banyak Adab dalam toang Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang melakukan itu semua Sampai begitu Lalu apa Begitu Disuruh makan Tetamunya ini punya Adab Nggak Udah ngitung Kira-kira Udah habis nih Makanan Dia pulang Begitu pulang Lihat makanan masih ada Ya Allah Itu Sayyidna Ubakar Marah kepada anak Sayyidna Ubakar Nggak pernah marah Dia notif Tetapi tiba-tiba Dia marah kepada anaknya Sampai bilang Ya Hunsar Katanya Hunsar itu Mana Hunsar Ya sini Ah makanya Sampai marah Dengan anaknya Eh Gue blog Kenapa tamu gue Lalu gue kasih makan Kurang ajar loh Apa kata anaknya Tanya Gak tamu dewek tuh Udah capek Saya nyuruh Kagak mau Kisan katanya Nungguin tuannya baik Sayyidna Ubakar Kesel Ya udah Ayo makan Kata Sayyidna Ubakar Dalam hati Kagak ngerti nih Tamu Kagak cukup Kalau gue nemenin lo Tetapi Begitu makan Rupanya Makanannya tumbuh Ya Dipiring Begitu makan Abis tumbuh lagi Maka Kata Kata Sayyidna Ubakar Kaget Kata Sayyidna Ubakar Ini syetan Dia lari Ke Rasulullah Bawa nasi Ya Rasulullah Nasi tumbuh Ini syetan Ya bukan nasi Makanan Kata Rasulullah Tersenyum Ya itulah berkah Karena kamu Derma Artinya Enggak Enggak pelit Sama orang Mengutamakan Orang Makan Tumbuh Itu Min karomati Sayyidna Ubakar Siddiq Tapi gak ngerasa Dia Kata dia Itu setan Mungkin kalau kita Wah ini Aduh Ayo makan Enggak habis Itu karomat Waduh Seremen Ya Orang yang punya karomat Juga gak merasa Dia punya karomat Itu Sendu Ada karomatnya Ya Angguran dia lari Takut Gak mau makan Begitu dibilangin Itu adalah Fadl minallah Baru dia balik lagi makan Sampai kenyang Itu tamu Ya Begitu udah kenyang Mbak habis Masihnya Ya Itu mereka adab Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Maka Siddiq Al-Khawas Jika kamu makan Makanan Makanin orang Yang hadir Bersamamu itu Jika engkau ingin Mengingini Nikmat itu Dawam Ya Kalau Engkau Mengingini Nikmat itu Berketerusan Kalau kamu Lagi makan Ajak Makan orang Yang hadir Disitu Barang siapa Yang makan Dan ada mata Yang ngeliatin Kagak Dikasih makan Nanti Allah Akan Timpahkan Musibah Dengan Satu Penyakit Nama penyakitnya Napsu Serakah Tamak Pelit Benda macam-macam Ini adab mereka Mengagungkan Hak Orang tua Karena takut Jatuh Kepada Buruk adab Adab yang buruk Kepada mereka Atau Derhaka Kepada mereka Derhaka ini Gak ada Batasannya Dalam sara Gak ada Umum Bukan urusan Agama Umum Segala Sesuatu Yang menyalahi Keinginan Orang tua Apa Baik Makanya Di Al-Quran Juga kan Dikatakan Jangan berkata Uff Jangan berkata Uff Itu apa Kalau disuruh Misalnya Uff Enggak Ngomong apa-apa Enggak Cuman mulutnya Doang Nah itu Uff juga Dan tetap Hormati Meskipun Dia Kalau dia Mengajak sirik Tinggalkan Sebagaimana yang Allah Firman Tapi tetap Hormati Karena hak Setelah Allah dan Rasul Adalah hak Kedua orang tua Meskipun Dalam urusan Mubah Dalam urusan Mubah Bagaimana Kalau misalnya Orang tua Kita disuruh Kawin Atau pilihannya Kalau baik Terima Kalau orang mana jelek Bagusan pilihan Kita Baru kita pertahankan Karena Hak Yang kita pertahankan Nah jangan Jangan bemusuhan Kita Berdialog Kepada orang tua Panjang-panjang Begitu Kalau mau kita terima Terima sampai mati Jangan ada penyesalan Allah akan Memberi kekuatan Kepada kita Kalau kita Enggak sanggup Menerima ini Kita enggak punya Kesabaran Enggak punya keridoan Tapi orang tua Maksa Kita bicara Awal-awal Kalau itu jelek Tapi kalau Pilihan orang tua Emang cakep Soleh dan lain sebagainya Kita enggak mahok Karena kita punya demenan Belum tentu Demenan kita Secara akal Orang tua Lebih tahu masalah Kita daripada kita Tetapi Selebihnya Ada timbangan Yang benar Adalah syariat Syariat Karena hukum Perkawinan Perkawinan Kita akan menjadi pasangan Seumur hidup Itu harus Orang yang kita ribok Kepadanya Dia ribok Kepada kita Sudah Enggak ada lagi Dan enggak ada izin Dari orang tua Sebetulnya Orang tua Hanya wali Wali Itu juga Kalau dia enggak ada Ada gantinya Enggak ada Ada gantinya Enggak ada Ada ke Masih bisa ditangani Karena Masalah perkawinan Itu merupakan Apa Ayat Daripada ayat Allah subhanahu wa ta'ala Wa min kalami Sayyidi Ali Al-Khawas Min haki walidaik Alaik An tasmak kalamah Kalamahuma Wa taqhumu Li qiyamihima Wa tamtathilu Amrahuma Wa la tamshi Amamahuma Wa la tarfa Sawtaka Fawq Sawtihima Wa tahfad Janahaka Lahuma Wa la tamunu Alayhima Bilbirri Lahuma Wa la Bilqiyami Bi amrihima Wa la Tangzur Ilayhima Shajran Wa la tagdab Fi wajhihima Wa la Tasbikuhuma Ila atyab To'ami Iza akal Tama'ahuma Bal Atharahuma Ala napsik Wahris Ala tahsili Marbatihima Nah ini Hak orang tua apa Ngedengerin omongannya Ngedengerin ini Taatin ya Bukan dengerin Sampai di luar Bodo amat Bukan Ya Ngedengerin Itu ditaati Kata orang tua Marah Dengerin Ya Ini orang Anak Diomelin Amor orang tua Jawab Kata orang tua Lu jawab baik Jawab baik Lu orang tua Kalau gak jawab Disini sakit Ya ada tuh Anaknya Begitu Disini sakit Bener Kalau gak jawab Mati saya Jika ada Adab Tidak Namanya dia orang tua Nomel Nomel Dan kamu berdiri Kalau dia berdiri Dia duduk Kita duduk Laksanakan perintah keduanya Jangan berjalan di depannya Jangan tinggi suaramu Di atas suara dia Kamu harus tawadu Bersamanya itu Tunduk Dan kamu Jangan merasa Berjasa Kepada kedua orang tua Karena kamu Taat Atau berbuat baik Kepadanya Jangan kamu Merasa berjasa Kepada kedua orang tua Bilbiri Karena kamu Ngasih duit Karena kamu Udah apa mak Nenek Rewek Udah Udah Makan Getinggal Jangan Dan Juga Karena kamu Melaksanakan Urusan orang tua Karena dia yang Ngari duit Karena dia Maka jangan Merasa berjasa Dan jangan Kamu memandang Keduanya Dengan pandangan Hina Merendahkan Shazran Ihtiqaran Atau Memandang Sebelah mata Dan kamu Jangan marah Di depan dia Di depan keduanya Dan kamu Jangan Geduluin Kalau itu Makanan Paling enak Kalau kamu makan Emang orang tua Nanti juga orang tua Kalau saya Ngeduluin anaknya Kita kalau hormat Ngeduluin orang tua Itu akhlak semua Adalah Untuk diri kita Masing-masing Jangan nuntut Akhlak orang Belum Gatuh orang tua kali ya Kaki dihormatin Pesan gue Jangan Ayo ke Seperti suami Istri Jangan nuntut Hak Mana bang Lagi dulu katanya Lagi belan kain Mengomong sama saya Yang udah janji Ngebikinin rumah Ya Akan aku Akan aku Bangunkan rumah Untukmu Meskipun di bulan Nah ini Di tanah Keker-kerker Orang-orang kuat Bangun Jangan dituntut Ya Laksanakan Kewajiban Maka kita Mendapatkan hak Ya Jangan mikirin Kewajiban orang Kepada kita Atau Dengan kata lain Jangan Menuntut Hak kita Kewajiban kita Aja laksanakan Karena itu Perintah Allah Bukan perintah dia Bukan perintah laki Bukan perintah bini Bukan Perintah Allah Sebel amat Gue ngiat laki ya Pagi belan kain Orang mana Dia pisan Pemberani Dermawan Apa lagi Ya Paling pinter Romannya Pas udah laki Goblog Udah jadi laki Goblog Pengecut Jelek Lagi Belan kain Romannya Hidungnya mancung Kenapa pas udah kain Jadi pesek Iya Kata bini saya Katanya belan kain Memancung Pas udah kain Pesek ginengan Jelek banget Ya Artinya Tidak ada urusan Dengan hak kita Kepada dia Kewajiban aja Lagi-lagi Kita mengingatkan Allah kagak nanya Hak kita Di orang Enggak Enggak ditanya Ya Emang ditanya nanti di akhirat Emang bini lu Amal lu Bagaimana itu Emang bini saya Wala Banyak cerita Kalau begitu mah Semua G Enggak ditanya Yang ditanya Lu ama bini lu Bagaimana Lu ama laki lu Gimana Lu ama tetangga lu Bagaimana Ilah kita di akhirat Lu ama tetangga lu Bagaimana Tetangga saya Cerewet banget Enggak ada Ya Kalau cerewet Bagaimana Ngadepinnya Emang agama Enggak ada Pelajarannya Etikanya Adapnya Gitu Laki saya Emang Iya emang Bagaimana cara Ngadepinnya Dan ada Itulah agama Ya Kita bermusuhan Karena kita Menuntut hak Laki bini Enggak akur-akur Menuntut hak Dan Bahkan Utamakanlah Dia Kedua orang tua Di atas dirimu Dan Sungguh-sungguhlah Untuk mendapat Keridoan Keduanya Wahakul walidah Di'fai haqil walidil urfi Hak ibu Itu dua kali lipat Dari hak bapak Tetapi ini Alwalidil urfi Apa Walidil urfi Abul asli Abu dam Ya Ibu Dua kali lipat Bukan ibunya dua ya Ibu Dua kali lipat Haknya dari Bapak Bapak Ya Mumas Senaya Ummun wahidah Bahas Itu Ya Dua kali lipat Dihormati dari Bapak Tapi ini yang dimaksud Bapak bener Lakinya Bapak kita Amma walidud din Adapun guru Barubba makana Ajal Maqaman Wahak Minal walidah Lebih tinggi Kedudukannya Dan haknya Dari ibu Ya Di keluarga Memang Surganya Di ibu Ya Tapi di Keseluruhan Hidup Yaitu di Guru Orang tua Sidna Rasulullah Rasulullah Sallallahu Sallam Kepada Sidna Abu Bakar Ketika baru Masuk Islam Ketika Fathah Mekah Sidna Abu Bakar Nuntun Bapak Bapaknya Kata Rasulullah Biarin Saya datengin Itu Ngajarin Adap Kepada Sahabat Kata Rasulullah Bagen Kata Kita Orang tua Medad Bagi itu Belum Islam Gek Gitu Kata Rasulullah Tidak Itu Orang tua Bukan Rasulullah Mau Ngeduluin Itu Kan Itu Juga Adap Rasulullah Kepada Siapapun Ini Orang Beradab Sama kita Kita Mas Kipas Mantap Benar Orang Beradab Sama Gue Kita Adap Bagaimana Kepada Orang Emang Kagak Ada Kami Melihat Para Masya Itu Jauh Lebih Beradab Kepada Kita Daripada Kita Guru Dia Mikirin Kita Kita Ma Ora Dia Ingat BMA Kita Kita Ma Ora Mereka Itu Megangin Di dalam Pikirannya Dan Hatinya Megangin Kita Ngedoain Berharap Berharap Baik Mohon Kepada Allah Diampung Dosa Dan Dipelihara Oleh Allah Zahir Dan Batin Kita Ma Ora Karena Mereka Takut Apa yang Menjadi Tanggung jawab Mereka Nanti Ditanyakan Di depan Allah Anaknya Istrinya Anak Rohaninya Anak Muridnya Ini Kita Jadi guru Tidur Nyenyak Paling tidurnya Terganggu Kalau Gajinya Kurang Bukan Mikirin Anak Didik Bukan Gue Ajarin Dah Gajinya Kurang Kamu Jangan Memanggil Kedua orang tua Dengan Namanya Orang Manggil Seseorang Salah Satu Dari Orang Tuanya Dengan Namanya Itu Duraka Udah Ya Tapi Ada Satu Tradisi Betawi Dulu Itu Ada Bapak Gua Punya Gua Ganti Ganti Gua Kan Itu Yang Ngomong Gua Orang Cina Bukan Bahasa Betawi Bahasa Cina Gua Lu Orang Betawi Itu Saya Asalnya Sahaya Kenal Lidah Melayu Itu Tidak Bisa Nyebut H Tidak Bisa Nyebut H Maka Kepotong H Saya Katanya Bineka Lebih Neka Karena istri anak itu Yahtaj, yaftakir Ya'awiz Ya kepada kita Orang yang perlu kepada kita itu iyal Maka dikatakan dalam hadis Al-khalqu iyalullah Ya'akrabuhum ilallahi anfa'ahum li'yalih Jadi Disebut A'ilah iyal adalah Orang yang saling memerlukan Ya Nah maka Disini dikatakan cinta mereka Kepada orang yang memerlukan dia Itu iyal Kalau dalam keluarga anak istri Itu cintanya cinta syar'iyah Artinya Cinta yang tidak melanggar syar'a Ya Dalam Hidupan keluarga Abong-abong cinta ama bini Ama sudara berantem gara-gara bini Ini gak syar'i Ya Gampar bini bulak-balik itu Yang bikin kita bermusuhan dengan saudara Kurang ajar Tidak ada Cinta kita syar'iyah Ya Justru kita menikah untuk menyambung silaturahmi Ini kenapa nyambung silaturahmi Putus sama yang Intinya silaturahmi Ya Bini orang resep ikut Jangan Itu namanya cinta tobi'iyah Ya cinta tobi'iyah ada Gitu Ya cinta hawa Nah emang kita kawin Supaya apa Supaya tidur kan Supaya tidur Supaya dimasakin Dicuciin Itu orang dulu Ya Sebetulnya Kalau secara pikir Perempuan itu Gak wajib masakin kita Gak wajib segala Nguruh Macem-macem Gak Istri itu Yang paling utama Ngelayanin di tempat tidur Udah itu Yang lainnya Harus kita yang menangani Ini mah Ya Allah Kasian banget Udah bini di tempat tidur Di dapur Ya di sumur Ya Semua bini Ampe dagang bini Itu laki Sampai geledek Ya enggak Gak geledek Ya Soalnya saya pisah Itu laki Ya Allah Tapi adat Hatta Zawzat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Wabanatuh Sallallahu alaihi wasallam Tetap mereka berlomba-lomba Ya Untuk Beribadah Maka dulu Syekhuna mengatakan Kayanya Perempuan lebih dulu surga Daripada suaminya Soalnya Kalah Suaminya sama bininya Ya Makanya saya Kalau ada temen Suami istri Suaminya minta masak Saya udah kemaluan baik Mati dah gua Ya Minta masak lagi nih temen Ya ah Makanya saya Enggak ditemenin langsung Jangan dah Ya Lama-lama Bini gua nyuruh masak lagi Ya Sebetulnya hak Ya Sebetulnya hak Taib Jadi cinta disini Adalah Mahabba syariah Jangan Dengan sebab cinta Kepada istri Maka adawah Kepada ikhwat Kepada Kepada saudara-saudara Kita jangan sampai Ya Karena cinta Tabi'iyah itu syahwat belaka Kan udah terpenuhi itu mah Ada pun hubungan Dengan keluarga Kita mesti punya Ya Akhlak diniyah Ya Mahabba syariah diniyah Tetap kita pelihara Ya Keluarga Contohnya misalnya Kalau seorang Laki-laki Punya ibu Tidak ada suaminya Atau punya saudara Perempuan Tidak ada Suaminya juga Itu tanggung jawab Anak lelaki Dia punya empok Gak ada Yang napkahin Dia punya adek Perempuan Gak ada yang napkahin Dia punya ibu Bapaknya udah gak ada Itu menjadi Kewajiban Anak lelaki Nah disitu tuh Bini tuh Ujian Itu Bini ada yang Sampai ngomong begini Bang emang lo kawin sama gue Apa kawin sama malu sih Malu baik dipikirin Udah sana lo kawin Tidur sama malu Wah kalau Saya mah dapet begitu Besok udah Langsung dapet surat Talak dari KUA Enggak Kita Namakannya dalam perkara Waris Kenapa waris Laki-laki itu dapat Satu perempuan dapat Nus Dalam waris Perempuan itu Supaya apa Supaya dalam kondisi Seperti itu Itu laki tanggung jawab Karena waris Dibagi rata Begitu perempuannya miskin Mampus loh Gitu Itu mempengaruhi Harus dibagi rata Perempuan Jangan Mekan Jangan pengen Udah gini bagi rata Hati-hati Supaya ada bagian agama Yang tetap Itu Waris itu hukum Allah Ilok ngertian kita Sama Allah Silahkan dipelajari Fadila daripada Waris Perempuan Nus Laki-laki Satu Itu Ada Lebih Saya pernah dulu Di Kaira Mencari Cuma ada Enam Pak Ida Buaca lagi kita pada 16 rupanya Buaca lagi Sampai mendapat 23 Fadila Daripada Pembagian Waris Perempuan Nus Laki-laki Satu Itu terdapat Kita pelajari Secara sosial Itu ada Keutamaannya Jadi jangan pengen Bagi rata Baik Karena Laki-laki Ada tanggung jawabnya Agar Kehidupan Sosial Dan rumah tangga Itu Ada keseimbangan Baik Jika Seseorang Hamba itu Berada dalam Sahwat Napsu saja Hijab Kalau urusan Nama istri Urusan perut Urusan Napsu Artinya Mahabahnya Mahabah Tabi'iyah Itu akan Ada hijab Kepada Allah Selama Cintanya Kepada Suami Istri Itu Cintanya Hubungan Suami Istri Hubungan Makan Contoh Begini Orang Menikah Bukan Mujarrad Hanya Untuk Melampiaskan Napsu Wabas Tapi Ada Tujuan Tujuan Mulia Dalam Agama Memperbanyak Manusia Karena Allah Mewakili Penciptaan Manusia Melalui Perkawinan Mempertahankan Agamanya Agar Orang Terus Menyembah Allah Itu Kewajiban Menikah Makanya Punya Anak Yang Banyak Untuk Melahirkan Orang Yang Menyembah Allah Agar Kuat Ini Punya Anak Dikit Banget Malas Malas Banget Saya Punya Teman Anak Berapa Ente Dua Hemat Amat Kenapa Ibadah Dan Hubungan Kita Juga Cintanya Itu Kita Cinta Kepada Perempuan Itu Adalah Karena Masalah Tabi'ah Sama Kita Kita Yani Yuhibullah Yani Bihubbih Kita Juga Kepada Perempuan Yuhib Nisa Bihubbih Bihubbih Lana Yani Nuhibbuh Bihubbih Begitu Juga Kepada Allah Ini Tabi'i Ini Hakiki Kita Cinta Kepada Perempuan Itu Hanya Memenuhi Hawa Nafsu Habis Itu Kita Disuruh Melawan Nafsu Apa Hatta Takhrujah Min Mahabbatih Tabi'iyah Ila Mahabbatih Syari'iyah Hada Wasilah Al-hubu Tabi'i Ila Al-hubu Syari'i Wasilah Kita Kita Mula-mulunya Kendeman Amabini Karena Memang Kita Perlu Iya kan Kita Kawinkan Karena Perlu Nah Itu Jadi Wasilah Agar Menjadi Jembatan Untuk Cinta Kepada Allah Dengan Melaksanakan Masing-masing Kewajiban Agama Jangan Menghalangi Cinta Tabi'i Ini Masalah Masalah Agama Hati-hati Orang Ninggalin Ibunya Gara-gara Bini Dia Nengerti Agama Pak Yang Ngerti Juga Nggak Bisa Kena Itu Naks Itu Tobi'i Itu Yang Ngerti Ngerti Agama Tetap Baca Itu Sebab Sebelum Kawin Baca Adab Bagaimana Kepada Keluarga Suami Bagaimana Kepada Keluarga Istri Bagaimana Kepada Itu Dipelajari Sedikit Sekali Orang Yang Menyabari Untuk Melawan Hawa Napsu Sehingga Dia Betul-betul Keluar Daripada Hubut Tobi'i Itu Kepada Hubut Syari'i Bagaimana wanita cantik coba tengok udah umur 90 cantik gak pak hilang coba kalau kawin sama perempuan jelek pak 100 tahun awet bahkan tambah jelek ya tidak tazawadzal hasna ya siri, ini pada tamanin saya tidak tergayar saya tidak tergayar tapi jika saya tidak tergayar saya kuno abadan tapi ini ditinjau dari satu sisi ada satu sisi lagi dalam seperti pemilihan imam kalau orang untuk jadi imam itu cari yang alim kalau dua-duanya alim cari yang berakhlak kalau dua-duanya akhlak cari yang rada kaya dua-duanya kaya lihat bininya cakepan mana yang bininya paling cakep maka diangkat jadi imam karena makin terjamin kebaikan-kebaikan itu makin tenang itu satu sisi satu sisi ini untuk apa? karena begini orang kalau punya bininya cakep nanti kalah sama bini kalah sama bini itu takut ditinggal saya punya sering saya bukan sering lah ada lah beberapa ada ahbab punya bininya cakep rupanya dulunya dia berada begitu dia jatuh maka gak bisa bangkit lagi usahanya bininya nyari duit eh bininya berjaya tuh nyari duit ya maka dia rendah ngelihat suaminya ya sering dia dengan laki-laki lain suaminya memegangin anak lalu ada ahbab ngasih tau itu ahbab begitu kehidupannya saya samperin ya abu itu saya marah-marah cerai cerai kamu ya karena dia tidak bisa bangkit gak saya pengen masih berharap lah ya cerai kan saya takut tidak bisa melupakannya nah itulah gara-gara cakep coba kalau jelek mah langsung lupa ya dari sinilah para masyai itu memperingatkan untuk kawin kepada wanita cakep karena bahayanya lebih banyak daripada wanita jelek salah satu bahayanya tadi tuh kalau cakep ntar gak jelek tapi kalau jelek mungkin jelek gak itu dipotong itu intermeso ya ya tetapi bagaimana di dalam agama tungkahul marah li jamaliha li alla 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 li nasabiha ya li diniha wal li nasabiha lakin fazbar bidhat ad-din fazbar itu orang Arab kalau mencari sesuatu kan dengan kuku ya karena nyarinya di padang pasir dicari artinya fazbar itu perintah untuk betul-betul teliti tuh kayak dia nyari sesuatu di pasir di keduk terus cari hati-hati fazbar bisa dicari bener-bener yang agamanya teribat yadak kan kalau udah habis nyari dapet kan ngebul udah ngebul kan udah beres pokoknya kalau dapet yang soleh beres pak awin lagi boleh udah udah begini aja udah teribat yadak peren kita orang sini ini mah karena ngambil cakep doang udah gak peren-peren pak gak ada fazbar bizatil jamallah fazbar bizatil din teribat yadak ya hati-hati pak ya wa min kalami sayyidi abdaluddin min aksari man aksara min mujalasat nisa fasada aqluh kebanyakan bergaul sama perempuan gak punya akal pak kenapa? karena perempuan itu dia berinteraksi dengan emosinya awatib coba bapak kan kalau ngeladenin bini lagi marah pecah gak tuh akal udah gak punya akal langsung ya gitu maka kalau perempuan ngomel bahagianin gak ntar berhenti pak ya udah kenapa? karena dia ngomong tanpa akal bukan gak punya akal ya nabi gak mengatakan gak punya akal nakisot diaklin nakisot ini berarti ada yang ada yang ada yang ada yang lebih ada yang apa namanya sempurna nah perempuan awatibnya sempurna ya tapi akalnya kurang kita akalnya yang sempurna kenapa? karena emosionalnya kurang nah kalau kita ngikutin emosi berarti akal kurang ini bukan suatu penghinaan ini satu etika untuk berinteraksi kepada perempuan ya perempuan marah kita bicara dengan logika begini begini gak kena pak tanya ustadz adno ya ceburin ke kolom katanya baru artinya mesti pakai emosi bukan emosi itu marah bukan pak mesti pakai perasaan baru disitu dibalut akalnya masuk nah maka satu gambarannya jika orang banyak bersama perempuan ya dia lemah akalnya itu wafatat hulfabail ya banyak lufut keutamaan keutamaan akhlak itu hatinya akan tercegah masuknya Allah ke dalam hatinya wababos syaitan ufihi wafarah syaitan nelor ngerem dan nelor disitu ya kebanyakan bersama perempuan kata orang orang-orang sekulerism mengatakan kalau jauh perempuan nafsu makin kuat tapi kalau sering bersama makin hilang tidak pak makanya kenapa coba di dalam islam anak kecil itu pak dari umur 7 tahun jangan sekali-kali tidurnya dicampur kepada perempuan sebetulnya jangan dari 7 tahun 7 tahun itu memang start tetapi kita siapkan dari umur sebelum itu juga gudunya anak umur 2 tahun habis disapih tidurnya pisahin dari emaknya mesti sendiri-sendiri ini sampai 17 tahun masih emak baik kenapa karena kalau sudah tumbuh kebiasaan dengan perempuan ya ini akalnya tidak berfungsi ketika datang nafsu kuat gak bisa nahan lagi karena sudah biasa dengan perempuan maka mudah kalah akalnya gak berfungsi itu dididik sejak umur sabah di dalam tidur itu anak harus dipisahkan harus dipisahkan saya bikin pondok di Malaysia untuk anak 12-13 tahun kata saya satu orang satu kamar saya bikin pondok untuk santri 150 itu 150 kamar satu orang satu kamar dengan sistem apartemen kenapa itu lama laki-laki itu karena di pondok kan ada isu liwak kepada laki-laki itu kita hilangkan ada ngobrol banyak itu kita hilangkan kamar itu untuk istirahat selebihnya dia ada di tempat belajar dan juga kebersihan tanggung jawab sendiri sejak dini didik tanggung jawabnya itu sejak umur 13 kenapa kenapa kata sidna ali laib waladak sab'a wa abibhu sab'a wa sahib sab'a kemudian apa watruk hablahu ala gharibih 7 tahun pertama 7 tahun ketiga eh kedua 7 tahun ketiga 7 tahun ya kedua itu adibhu 7 tahun kedua umur berapa itu umur 23 wa adibhu sab'a sampai umur 13 ketika umur 13 ke sana itu apa wa sahib ciptakan lingkungan yang baik itu sahib kalau umur itu baru umur 7 tahun kedua dari 7 sampai 13 itu memang terus ditemenin nah oleh karena itu sejak umur 7 itu adibhu diajarkan untuk belajar tidak tidur nyampur diajarkan makan yang baik tidur yang baik diajarin doa tidur dan lain sebagainya itu sejak dini taib Allah ini salik yang khomil zikir orang yang zikirnya dia tidak zuhur khomil ini menyembunyikan zikir, khomil ini lugotan yang kaslan kasl lugotan, tapi disini istilahan maksudnya adalah eh adamuz zuhur tidak mau populer ya tidak mau nunjuk-nunjukin bahwa dia ahli zikir, gitu itu khomil zikir namun tetap istikamah ini orang kelihatannya yang tidak zikir, memang tidak zikir pisan ya maka lebih muliakan maksudnya, ta'zimu aksar lebih dimuliakan seorang salik yang dia menyembunyikan zikirnya disamping dia beristikamah dengan zikir dibanding seorang salik yang dikenal ahli karamat ya karena dunia bukan tempatnya hasil tapi dunia tempatnya bersusah payah susah payah dulu baru nata ijbil akhirah ya kenapa? karena karamat itu mungkin saja daripada amal baik lihat tiga orang yang tersesat dan masuk ke guha ada cerita itu kan dalam hadis lalu dia menyebut-nyebut amalnya kalau emang diterima mohon selamatin saya tebuka itu batu yang menutup sampai tiga tebuka jadi itu keluar biasaan terkadang merupakan balasan dari amal soleh lalu dia zikir memang untuk dapat karamat habis pak dia zikir bikin wali dan terjadi udah segitu-gitunya doang dan itu adalah penghinaan ibaratnya oh lu zikir lu sholat pengen itu makan tuh kata Allah begitu gua kira lu kena melaksanakan perintah gua lihat orang-orang yang memandang torekot itu adalah untuk karamat untuk karamat itu memang di dalam babul aqidah itu janimin abu abil aqidah tetapi jika di dalam tasawuf karamat itu hanya merupakan samarot daripada mujahadatun nafas tetapi lebih diutamakan bagaimana kita melawan nafsu termasuk orang yang ingin karamat itu nafsu bagaimana orang masuk tasawuf ingin melawan nafsu eh udah pengen karamat selesai benci sampai disitu adab mereka dia tidak kukuh melakukan satu dosa karena kukuh dan terus menerus melakukan dosa itu merupakan muhlikat menghancurkan kalau melakukan dosa sesekali saja itu godaan saytan pak karena kita terkadang kan ingat terkadang enggak terkadang sadar terkadang enggak maka dosa-dosa yang dilakukan jarang-jarang itu godaan saytan tapi kalau dosa yang dilakukan itu-itu aja enggak bisa ninggalin itu-itu aja ya masing-masing dosanya lain-lain itu ajakan nafsu hati-hati itu menghancurkan apa menutup pintu untuk futuh hijab dan susah khusyuk susah tawadu susah malu kepada Allah susah takut kepada Allah itu dengan sebab israr kenapa karena dengan israr dengan israr dosa kecil jadi gede Allah dibang nyolong telur doang kalau keseringan jadi gede atau israr juga menganggap enggak ngapa-ngapa itu juga israr kudu ngapa-ngapa kenapa kena dosa meskipun kecil berdosanya kepada Allah yang maha yang maha agung dan ada sebagian seikh memberikan definisi israr menunda-nunda taubat menunda-nunda taubat itu juga israr itu makna daripada al-israr sehingga datang waktu solat lain dari solat lima waktu batasnya orang melakukan dosa sekarang sampai waktu solat berikutnya enggak taubat itu sudah termasuk israr meskipun kecil dosa besar maka mesti segera taubat abab sekalian tadinya kita mau khatam tapi tidak mungkin tidak khatam maka dalam kesempatan ini saya ada kemungkinan besok ke Malaysia kemungkinan karena saya lagi nunggu kabar apa kasa bisa ini al-nidam taghiyar ال-an ya sidi lazim hajar sahih rendah 6 sidi lana rees lwuzar kan khas aalan jadi televisyen e-an laki min wizzarat Nah, saya tadinya mau masuk ke Malaysia Katanya enggak ada karantina rupanya Saya baru dapat surat tadi Itu ada karantina Karantinanya 21 hari 14 hari kalau romannya lemas Ditambah 7 lah Kalau ditambah 7 tambah lemas Saya Merajuk Kalau ada karantina Saya enggak mau Masuk ke Malaysia Wallahualam Kalau misalnya Saya enggak jadi, sabit depan Ngaji lagi sampai hatam Namun Kita tidak tahu apakah Meskipun enggak jadi ke Malaysia Mungkin umur saya juga enggak ada Jadi jangan merasa besokmu hidup Belum tentu Maka Kita mungkin Untuk menemukan Untuk menemukan Jadi, saya akan menemukan selamat menikmati kalau saya pergi beliau juga saya minta untuk menghatamkan karena sayang sedikit lagi karena mungkin saya kalau jadi pergi mungkin telat syuhur kita minta untuk menghatamkan dan mungkin sekarang saya akan menonton yang akan menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 Maksudnya dalam takjib fatihah yang dibacakan oleh guru-guru kita Di sini diakhiri dengan ikhwan jatim toriyuk Maka ini adalah adabnya seorang salik Tidak pernah melupakan saudaranya, rekan-rekannya dalam suruh Sehingga menghadiahkan fatihah Padahal tidak pernah menghibahkan saudaranya, rekan-rekannya dalam suruh Namun tidak pernah lupa untuk menghadiahkan fatihah kepada dekat-rekan Semua kisiyatun ihda An-naqul Allahumma salli wa sallim ala nabiika wa habibika Sayyidina Muhammadin subhanahu wa sallam Wa asibni ala ma faraktuhu Al-alhu fi sahha'i fi albita mula Allah Dan cara menghadiahkan pahala Kamu berkata Allahumma salli ala sallim Allahumma salli wa sallim ala nabiika wa habibika Sayyidina Muhammadin wa alihi Kemudian wa asibni ala ma faraktuhu Dan berikan pahala kepada tua Tersapa yang aku baca Wajaranku dan jadikan raya umro pahala tersebut Fi sahha'i fi albita furan Dalam catatan amal ibadah Allahumma sallim ala nabiika wa hibika wa sallim ala nabiika wa sallimu ala nabiika wa sallimu alam Terima kasih.